Obesitas Fajri cetak rekor pasien terberat RSCM, suntikan susah tembus kulit. Muhammad Fajri, 26, resmi menjadi pasien dengan bobot terberat yang pernah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. Bobot Fajri sekira 100 kg lebih berat dari area permana. Pasien obesitas pertama yang pernah ditangani RSCM pada tahun 2016 silam. Pelaksana, PLT, Direktur Utama RSCM, Dr. Lais Dinaliastuti mengatakan, sejauh ini memang baru dua orang itu saja pengidap obesitas yang pernah menjalani di RSCM. Lais menuturkan, bobot Fajri saat ini sekira 260 kg. Hal itu hanya berdasarkan asumsi dan estimasi dari tim dokter yang merawatnya. Sebab, RSCM tak memiliki timbangan yang bisa menimbang berat pemuda asal Tangerang itu. Sebelumnya diberitakan bahwa berat Fajri seberat 300 kg. Cuma memang timbangan untuk itu, Fajri, gak ada. Ada timbangan yang beratnya maksimal 150 kg. Lebih dari 150 kg gak bisa nimbang. Dia patah. Kata Lais DRL, RSCM, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Juni 2023. Merujuk Kementerian Kesehatan, di Indonesia sebesar 13,5 persen orang di atas 18 tahun mengalami kelebihan berat bedan dan 28,7 persen mengalami obesitas. Tak hanya melebihi area dalam hal berat badan, kondisi Fajri juga disebut tim dokter lebih berat penangannya. Hal itu karena saat dirujuk dari RSUD Tangerang ke RSCM pada Jumat, 9 Juni 2023. Lalu, kondisi pernafasan Fajri cukup kronis. Sebab, sekitar sebulan lamanya, Fajri sudah mengalami sakit di rumahnya. Berat badan Muhammad Fajri melonjak drastis dalam 8 bulan terakhir, usai dirinya mengalami kecelakaan dan tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Ini lebih berat ya kondisinya, dari area permana, karena datang sudah dengan kondisi yang sesak nafas dan komplikasinya lebih banyak, kata Lais. Setibanya di RSCM, Fajri langsung ditempatkan di ruang khusus yang disulap menjadi icu dadakan untuk memonitor kondisinya. Dan kondisi pasien saat ini masih memerlukan banyak sekali pemeriksaan dan juga penanganan oleh tim dari multidisiplin kami, ujar dia. Selain membuat kesulitan tim dokter yang ingin memindahkan tubuhnya, beratnya badan Fajri juga membuat jarum suntik sulit menembus ke kulitnya, karena menembus otot yang begitu tebal untuk mencari pembuluh darahnya. Kemudian panjangnya juga dan ternyata memerlukan beberapa alat khusus yang kami harus beli secara tersendiri di luar dari persediaan yang kita punya untuk orang normal, papar Lais. Terima kasih telah menonton!